Anda masih di Kompas Malang, di Kompas TV Independen terpercaya. Saudara kebakaran hebat terjadi di Pasar Lawang, Kabupaten Malang. Api dengan cepat merembet dan membakar seluruh isi pasar. Kebakaran terjadi pada Rabu Malam, sekitar pukul 20.00 atau 8.00 malam. Api pertama kali muncul dari lantai dua pasar dari stand bahan pangan. Si jago merah dengan cepat merembet dan membakar isi pasar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran harus bekerja keras untuk menjinakan api. Menurut Kapolsek Lawang, Kompol Gaguh Sulistio, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui karena petugas fokus pemadaman api. Langsung mengecek ke lapangan atau ke TKB, memang betul. Jadi pada saat kita datang tadi, sempat ngecek bahwa sumber api itu ada di lantai dua. Di lantai dua, di bagian peracangan, di lantai dua tengah. Kemudian setelah itu, kita upaya untuk mengatur masyarakat. Karena masyarakat juga banyak yang berusaha untuk mengamankan barang-barangnya, supaya tidak ikut terbakar. Kemudian juga kita upaya untuk mendatangkan pemadam. Jadi kita berpemadam. Sedangkan menurut salah satu warga, percikan api pertama kali muncul dari atap pasar dan api langsung membesar. Pertama-tama saya terdengar dari rumah, itu ada orang, anak kecil terdengar ada kebakaran. Terus saya keluar, saya minta tolong kepada tetangga. Tolong, tolong kepada ada kebakaran. Cuma pasangnya tutup, tidak bisa masuk. Jam berapa tadi Pak? Jam setengah lapan. Untuk memadamkan api, petugas menerjunkan petugas pemadam kebakaran dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.